saya penasaran dari tripen antena penus capi rawit versi 2 ini makanya saya akan membongkarnya kembali lagi di channel saya Jabayanto baik teman-teman di sini saya akan membongkar dalamannya dari tripen antena penus capi rawit yang mana ini antena ini sangat super peka untuk penangkapan sinyalnya ini walaupun bentuknya kecil tapi super peka untuk penangkapan sinyalnya bisa dipasang indoor maupun outdoor dan di sini ada dua input kabel antena pertama 5 plus pol dan nol pol selanjutnya kita akan bongkar untuk dalamnya seperti apa ini saya penasaran karena antena ini sangat peka penangkapan sinyalnya maka ini saya akan bongkar dulu ini ada sekrupnya atas bawah dan ini saya bongkar dulu sekrupnya setelah ini kita copot dulu nah kita bongkar tutupnya nah seperti ini untuk isi di dalam di tripen antena penus ini juga dilengkapi balun dan untuk jalur nol pol ini antara kabel serabut dan inti kawatnya ini langsung menuju ke balun dulu ini dari sini menuju ke balun dan untuk yang jalur input antena 5 pol ini menuju ke komponen dan disini juga udah dilengkapi booster ini IC boosternya ini di cor supaya untuk tahan dari korosi karat maupun dari air antena ini sangat cocok untuk STB atau setobok TV digital sudah dilengkapi booster untuk mengaktifkan boosternya ini memerlukan power supply maka dari itu dari setobok atau STB untuk daya antena atau power antena ini dinyalakan atau di on supaya mensuplai power 5 pol ke booster di tripen antena ini antena penus capirawit digital UHF dengan frekuensi 478-694 MHz pantesan di dalam tripen antena penus capirawit isi dalamannya seperti ini untuk penangkapan sinyal sangat kuat tidak seperti tripen antena yang lainnya dan di video yang kemarin untuk antena ini udah saya review dan saya udah tes semoga dari video yang singkat ini bisa bermanfaat terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya